Intro Wakil Bupati Sukabumi Haji Iyo Somantri membecakan jawaban Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap Praperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kabupaten Sukabumi tahun 2025-2045 pada rapat paripurna DPRD yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Sukabumi Rabu 29 Mei 2024 Bupati Sukabumi dalam sambutan tertulisnya mengucapkan terima kasih kepada masing-masing fraksi DPRD atas apresiasi, dukungan, saran, dan pendapat terhadap Praperda tentang RPJPD Kabupaten Sukabumi 2025-2045 Pemerintah daerah sependapat terhadap masukan yang telah disampaikan fraksi untuk menjadi bahan analisis dan menjadi bagian arah kebijakan pembangunan dalam dokumen RPJPD. Kebijakan strategis dalam RPJPD akan menintik beratkan peningkatan SDM yang berkualitas dengan meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan prima, serta penguatan nilai-nilai agama, moral, dan kebudayaan Lebih lanjut dijelaskan, pertanian di Kabupaten Sukabumi cukup tumbuh dan berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah Kendati begitu, pengembangan industri padat karya berbasis pertanian dari skala mikro, kecil, hingga menengah menjadi perhatian Pemda dalam 20 tahun maupun 4 fase di dalamnya Mudah-mudahan dalam pembahasan antara eksekutif dengan Pansus atau Komisi DPRD dapat lebih menyempurnakan substansi baik formil maupun material Demikian, informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi Dari Ruang Rapat DPRD Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, Tim Peliput melaporkan Dari Ruang Rapat DPRD Kabupaten Sukabumi Jawa Barat